Di episode kali ini kita akan mengunboxing sebuah gaming mouse yang belum masuk ke Indonesia Yaitu adalah Logitech Daedalus Apex G303 Oke sahabat tunjuk, ini dia packaging dari Logitech G303 Daedalus Apex Yang merupakan suksesor dari mouse sebelumnya yaitu G302 Dia menambahkan feature braided cable dan juga permukaan yang lebih datar dan juga bentuk yang sedikit lebih ergonomis daripada G302 Dan juga sekarang dia menggunakan optik sensor yang lebih bagus dibanding G302 Nah jadi ini termasuk mouse yang baru banget keluar yaitu sekitar Maret kemarin Dan kita baru aja bisa mendapatkannya untuk bisa kita unboxing Dan ini merupakan salah satu mouse yang belum bisa kalian dapatkan di pasaran Indonesia Karena memang belum masuk di pasaran Indonesia Nah jadi kita langsung lihat aja di packaging dan juga detailsnya Kalian bisa lihat disini G303 Daedalus Apex What's in the box? Itu ada mouse, user documentation, sama 2 year limited hardware warranty Jadi kalian bisa langsung register ke website-nya untuk mendapatkan 2 tahun garansi Ini compatible untuk Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista Dan juga bisa ada USB port Dia membutuhkan 150MB disk storage space Untuk menginstall software gamingnya untuk bisa mengganti lampu-lampu dan LED-nya Dan juga bisa nge-store memory dari DPI dan juga konfigurasi yang kalian nanti bisa set Di belakangnya kalian bisa lihat disini dia mempunyai 16,8 juta kombinasi warna Untuk perubahan yang bisa kalian lakukan di LED-nya Jadi benar-benar bisa kalian customize untuk menjadi mouse gaming kalian sendiri Disini dia terbilang bahwa Design for the performance enthusiast dan juga advanced optical sensor with exclusive Delta Zero technology Lightning that can be customized from a palette of 16,8 juta warna Jadi benar-benar customizable banget Kalau gitu without further ado Langsung saja kita unbox Daedal's Apex G303 Oke langsung saja kita buka sekarang Tadaaa And sepertinya Ini bisa kita buka sini Oke Ini kita slide out Seperti ini Tadaaa Oke Dan kita Ini kita mendapatkan satu unitnya disini Dan juga kita bisa lihat Apa yang ada di dalam boxnya Lebih lanjut Oke Seperti tidak ada apa-apa Cuman Kita singkirkan boxnya disini Ini dia isinya ada Kertas-kertas garansi Dan teman-temannya Di Dallas Apex Logitech Support G303 Untuk mendownload drivernya Kita diberitahu disini untuk mendownload drivernya di link berikut Yang tadi saya sudah lakukan duluan Dan nanti kita bisa cek Ini juga ada Safety, compliance, and warranty Jadi ini kartu garansinya Dan ini dia Mouse Oops Oke Ini dia mouse Oke ini dia penampakan pertama dari mouse-nya Kalian bisa lihat Bahwa cable-nya adalah braided Jadi tidak gampang kusut Dan tidak gampang terlibat-libat Dan dia juga mempunyai desain yang sangat keren Yang sangat pas di tangan saya Clicky banget juga Untuk button 1-2-nya Dan buat Mouse wheel-nya juga sangat responsif Juga bisa ke kanan dan ke kiri Dan juga bisa ke bawah Disini ada juga DPI button-nya Yang bisa on the fly Mengganti DPI disini Dan mungkin juga bisa mengganti Warnanya nanti untuk Masing-masing Personalization Dan customization Dari profile tak tentu Disini juga ada Button forward dan back Yang kalian bisa gunakan Untuk misalnya diset Untuk macam-macam Misalnya kalian lagi main first person Ini bisa diset Untuk melempar granat Ini bisa diset Untuk ganti senjata Atau segala macamnya Dan di belakangnya Terlihat Ada Ada tulisan Logitech G303 Bentuknya sangat Sleek Dan juga minimalis sekali Dan juga kabelnya yang braided Nah kabel yang braided ini Ada tulisannya Yang berisi serial number Dan teman-temannya Oke Dan Kabelnya sangat-sangat kuat Saya lihatnya disini Sangat sturdy banget Nggak ecek-ecek Dan ujungnya juga Merupakan Kabel USB Port biasa Dia tidak dilapisi tembaga Dia silver biasa Dan kalau gitu Langsung aja kita coba colokin ini Ke laptop saya Dan kita lihat Dan mungkin kita bisa konfigurasi Warna-warna dari Daedalus Apex G303 ini Oke Mouse-nya sudah saya colokan Dan langsung Secara cepat Dia langsung bisa Nginstall sendiri Software-nya Dan juga langsung Bisa kalian lihat Dia sudah menyala Lampu-lampunya disini Yang dia Nah kalian juga bisa lihat Lampu-lampunya sudah nyala Dengan G-nya disini Nyala Dan juga dia Seperti Ada efek breathing-nya Disini Yang kalian pasti bisa Nanti-ganti-ganti And Sangat enak banget ya Feel-nya di tangan saya Yang sebetulnya saya itu Campuran claw Sama palm grip Jadi pas banget Nggak terlalu palm Tapi nggak terlalu claw juga Jadi Hybrid sih Untuk kalian yang mau punya Grip seperti saya Enak banget And dia juga Feel-nya clicky banget Kalian bisa lihat Enak banget Kalau gitu Kita bakal lihat Software-nya Dan juga kita bisa Nggak ganti-ganti Warna ini Ntar kayak gimana Oke Oke sahabat lunjuk Sekarang kita udah ada Di menu Logitech Gaming Software-nya Jadi Untuk sekarang Saya tidak akan Memegang mouse-nya Karena saya akan Mengkontrolnya Lewat touchpad saya Di laptop Agar kalian bisa lihat Perubahan dari warna Yang akan saya konfigurasi Dari Logitech Daedalus FX ini Jadi di menu-nya ini Kalian bisa lihat Bahwa Dia langsung ngedetect Kalau saya ini lagi Menggunakan Logitech Gaming Gaming Mouse Yaitu Daedalus FX Nah dia bisa Ngasih lihat nih Profile-nya ini Mau di-save Di mouse Atau di PC Jadi Di mouse ini juga Udah ada Onboard memory-nya Yang bisa Nge-save Profile Anda Jadi kalau misalnya Kalian Main Di PC lain Atau misalnya Kalian Misalnya Ikut major league gaming Dan Butuh Ngebawa Mouse ini Nggak perlu Bawa laptop kalian Karena semua profilnya Udah di-save Di Onboard memory Dari G303 ini Nah Disini juga ada Macem-macem Ini yang pasti home Disini ada Konfigurasi dari Mouse ini sendiri Jadi ada Profile 1 2 Dan 3 Kalian bisa set Ntar masing-masing Dia mau punya DPI Dari paling kecil Adalah 400 Sepertinya Oh Nggak Dia bisa Dia mempunyai DPI 200 Sampai 12.000 Jadi bisa kalian set Sebesar 12.000 Atau sekecil 200 Nah Nanti bisa kalian set Sendiri disini Mempunyai Report rate Polling rate Of your mouse Bisa di-set Dari 125 Sampai 1000 Nah ini Masing-masing Buttonnya bisa di-set nih Middle click Dijadikan apa Right click Dijadikan apa Left click Apa Ini forward back Apa DPI saya klik Kalau kalian klik Nanti mungkin berubah Ininya dan juga DPI nya secara Cepat berubah Jadi kalau misalnya Kalian lagi main Counter strike Misalnya Lagi pake AK Atau lagi pake AWP Yang sniper Lagi dar 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 Tapi Abis itu Langsung Change ke Sniper mode Kalian langsung bisa DPI cycling Ke DPI yang paling rendah Jadi Bisa menggunakan Presisi yang lebih pas Untuk sniping Musuh kalian Dan bisa langsung Di set lagi Di klik lagi Untuk menjadi DPI yang cepat Untuk bisa kalian Kabur dari tempat itu Atau juga Menggunakan sidearm Kalian Yang Tidak menggunakan Scoping atau zoom Kalian Jadi keren banget Disini bisa di configure Semua Customizable semua Kalau gitu Langsung aja kita Beralih ke Bagian color nya Nah disini Kalian bisa nge-set Color nya Kalian sudah bisa lihat Disini sudah nyala Ini kalau saya ganti-ganti Pasti dia berubah Jadi berubah jadi ungu Ini ada stock Orang nya juga Bisa jadi merah Jadi orang nya Jadi kuning Ijo Putih Pokoknya bisa diganti-ganti Sesuai karakter Masing-masing Kalau misalnya Kalau jangan Girl gamer Untuk kalian girl gamer Di suara sana Ada pilihan warna pink Kalau misalnya kalian suka Warna merah Ada warna merah Warna biru Pokoknya macam-macam Ini dia mempunyai Yang tadi saya bilang Mempunyai warna Sebanyak 12 juta Jadi Kalian gak mungkin Gak bisa nemuin warna Kesukaan kalian Masing-masing disitu Nah profil nya juga bisa diganti-ganti Sesuai dengan profil kalian Lighting settings nya Juga bisa macam-macam Jadi mau Taruh di logo aja Atau misalnya Di bagian kirinya saja Nah untuk sekarang Saya matikan logonya Jadi logo nya Tidak nyala Tapi bagian kirinya saja Kiri dan kanan yang nyala Seperti kalian lihat Sekarang dia hijau Ya kan Karena saya logonya Saya matikan Kalau misalnya logo saya nyalakan Dan sides nya saya matikan Logonya aja yang nyala Jadi benar-benar bisa dikonfigure banget Untuk sekarang kita nyalain aja Dua-duanya Nah ini ada Breathing effect Ada juga color cycle Color cycle Dia akan men-cycle Dari kesekian ribu warna Kesekian juta warna Jadi berubah-berubah warnanya Terus Nah Kalau breathing Breathing kalian stick Di satu warna Tapi dia akan menggunakan Mempunyai efek yang Seperti nafas Jadi dari Dim Akhirnya sampai terang Dari redup terang Redup terang Secara kayak Efek nafas gitu Ini rate nya bisa kalian Tinggikan Jadi lebih cepat Nah ini kayak kita lagi kayak mau ke rift party gitu kan Pas banget nih Jadi bisa Lebih cepat dia Rasa Breathing nya Kalau misalnya kalian ganti ke color cycle Dia berubah terus warnanya Oke Jadi kayak Apa Mouse disco Kalian kalau misalnya punya Kesukaan bisa berubah-ubah warna kayak gitu Bisa banget Rate nya kalian tinggiin aja Oke Ini kita akan biasain lagi Standar Oke Ini juga Kemenu berikutnya adalah Nah ini keren Jadi Logitech G303 ini Mempunyai feature Surface tuning Dimana kalian bisa Ngetune Mouse kalian Untuk bisa Ngefit Dari Playmat Atau meja Atau Surface nya Dataran yang Terserah dimana aja Pasti Kalian akan mendapatkan Performa yang maksimal Dari mouse G303 ini Nah disini Ada beberapa pilihan Misalnya ada Dia defaultnya adalah G340 Cloth Gaming Mouse Dari Logitech Kita bisa apply Bisa apply macem-macem Atau juga Apply factory defaultnya Jadi kalian bisa juga Add new service Akan kita coba Add new service Kita coba Meja Telunjuk Kita add disini Dan kita tune Sekarang Nah Cara ngetune nya itu Sedikit keren Adalah Disini ada step nya Kalian bisa lihat Place the mouse on the surface You intend to use Then push and hold The left mouse button Oke akan saya lakukan ya Jadi kalian bisa lihat juga Push and hold Nah sekarang kita harus Menggerakkan mouse ini Secara Seperti lambang infinity Atau secara nomor 8 Nah akhirnya sekarang dia sudah selesai Release the left mouse Dan dia akan menganalize Dan juga Mengkonfigure mouse ini Agar bisa ngepas banget Konfigurasinya Untuk bisa dimainkan Di meja telunjuk Gitu Jadi langsung aja kita klik finish Dan Kalian bisa Rasakan Kalau misalnya kalian Rasakan seperti Factory default Beda banget Rasa DPI nya Berubah banget Jadi kalian bisa Bener-bener kalian set Disini Untuk Setiap Berbeda-beda service Kalian bisa set macem-macem Keren banget Ini juga ada Apa nih Hitmap Keypress Hitmap Dia bisa ngasih lihat Tombol mana Atau bagian mana Yang kalian sering pencet Gitu Jadi dia Ini adalah Analytics dari Gaming software Dari Logitech ini Sangat keren Jadi kalian bisa Kalibrasi dan juga Bisa Mikirin strategi Lebih lanjut Kira-kira bagian mana sih Yang paling gue sering pencet Disini Nah karena Ini Jelas Belum ada Karena emang Kita baru saja Kita unboxing Mouse ini Jadi belum ada Yang bisa kita lihat Dari sini Oke Ada juga Bagian settings Kalian bisa share Ini dan ada Help Jadi itu dia Software dari Logitech gaming software Untuk mouse G303 ini Sangat keren Dan juga dari Mouse nya sendiri Saya Cukup Terpesona Atau takjub Dari build quality Dan juga Kegunaan Dan juga Tampang dari G303 ini Sangat keren Soalnya Warnanya bisa berubah-berubah Dan juga Aerodynamics banget Ngepas banget Sama tangan gue Yang adalah hybrid Dari claw Dan juga Palm Disini juga Button nya Lumayan dia Menambahkan button Forward dan back Yang sangat Bisa ngebantu Kalian banget Dan juga katanya Si G303 ini Lebih pas banget Untuk kalian yang sering Main game MOBA Yaitu adalah Battle arena Massive online battle arena Seperti Dota 2 League of Legends Smite Atau teman-temannya Jadi Dia Kenapa Bisa dibilang Mouse yang cocok banget Untuk game MOBA Karena dia Clicking nya Clicking nya itu Sangat Dikonfigur Untuk Rapid clicking Jadi kalau kalian Misalnya main Dota 2 Kalian pasti selalu Tak-tak-tak-tak-tak Positioning kan Positioning Terus pasti klik-klik Klik-klik Jadi dia Dikonfigurasi Untuk itu Dan dia mempunyai Response tactile Yang sangat keren Sangat springy Rasanya Tapi juga Tidak membuat Jari anda Lemah Atau Capek Nge-klik Jadi sangat-sangat keren Untuk kalian yang suka main MOBA Dan juga kalian suka main FPS Juga sangat keren Oke sahabat luncuk Sekian dari review Dan juga unboxing Dari Daedalus Apex G303 Dari Logitech Mouse yang sangat keren Untuk gaming Lebih tepatnya untuk MOBA Kalian juga bisa memakainya Untuk FPS Ini sangat keren Dengan harga Dengan harga yang Untuk sekarang Retail masih 70 dolar Kalau dicek di website-nya Jadi ini masih cukup Lumayan mahal Tapi Kalau dibandingin Mouse-mouse gaming lainnya Misalnya Razer Ini Memerupakan Pilihan Atau opsi Budget friendly Yang bisa kalian dapatkan Dengan setara Razer Atau mungkin lebih bagus Karena memang Logitech Dari dulu Sudah kalian tahu Memerupakan Manufacture mouse Terkonsisten Dan juga Manufacture hardware Untuk komputer Aksesoris Yang paling Konsisten Dan juga bagus Dari dulu Dan mereka Never miss the mark And Gue harus Ngasih Praise Untuk G303 ini Karena sangat Emang Merupakan Mouse yang sangat bagus Untuk price range-nya Dan juga Semua fitur-fiturnya Yang di compact Kedalam mouse Mungil ini Dan juga Sebetulnya Tidak begitu mungil Karena tangan saya Juga sebetulnya Standar ya Dan dia sangat Pas banget Di tangan saya Dengan juga Pilihan konsumisasi Yang sangat-sangat banyak Dari Bisa mengganti Warna lampu DPI Diganti-ganti Dan juga Button-button konfigurasi Semua bisa kalian ganti Dan juga Semua dibandel dengan Packaging Dan juga Badan hardware Yang sangat keren Dari Logitech Daedalus FX G303 Dan juga Yang kalian bisa lihat Kabelnya sangat panjang Karena laptop saya Sekarang disana Dan ini juga Bisa saya Bawa seperti ini Dan juga Masih ada Lebih Kabel yang lebih Dan juga ini Kabelnya braided Jadi kalian juga Tidak perlu khawatir Dengan adanya Kelibat-libat Atau tergulung-gulung Karena pasti Tidak akan terjadi Karena kabel yang High quality Dan juga braided ini Jadi overall Daedalus FX Ini sangat keren Untuk kalian yang mencari Gaming mouse Atau juga mouse Untuk keseharian Juga bisa Ini sangat keren G303 Daedalus FX Sangat saya rekomendasi Untuk kalian yang mencari Gaming mouse Sekian dari saya Saya Adri Thank you so much Sudah nonton video ini Dan juga kalian Kalau mempunyai Pertanyaan-pertanyaan Untuk Daedalus FX Dan juga barang-barang lain Yang pernah kita review Dan juga yang akan kita review Please Jangan langsung-langsungkan Klik tombol subscribe di bawah Like juga Kalau kalian suka video ini Comment di bawah Untuk bertanya Semua pertanyaan Apa akan saya jawab And thank you so much Buat kalian Yang sudah Meluangkan waktunya Untuk menonton video ini Saya Adri Sampai jumpa di unboxing Dan review berikutnya Salam Lunjuk Halo sahabat lunjuk Saya Adri Kembali lagi dengan saya Di episode kali ini Kita akan meng-unboxing Sebuah gaming mouse Yang belum masuk ke Indonesia Yaitu adalah Logitech Daedalus Apex G303 Oke sahabat lunjuk Ini dia packaging dari Logitech G303 Daedalus Apex Yang merupakan Suksesor dari Mouse sebelumnya Yaitu G302 G302 Dia menambahkan Feature Braided cable Dan juga permukaan Yang lebih datar Dan juga Bentuk yang sedikit Lebih ergonomis Daripada G302 Dan juga Sekarang Dia menggunakan Optik sensor Yang lebih bagus Dibanding G302 Nah jadi Ini Termasuk Mouse yang Baru banget keluar Yaitu Sekitar Maret kemarin Dan kita baru aja Bisa mendapatkannya Untuk bisa kita Unboxing Dan ini merupakan Salah satu Mouse Yang belum bisa Kalian dapatkan Di pasaran Indonesia Karena memang Belum masuk Di pasaran Indonesia Nah jadi Kita langsung Lihat aja Di packaging Dan juga Details nya Kalian bisa lihat Disini G303 Daedalus Apex What's in the box Itu ada Mouse User documentation Sama 2 year limited Hardware warranty Jadi kalian bisa langsung Register ke website nya Untuk mendapatkan 2 tahun garansi Ini compatible Untuk Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Dan juga Bisa ada USB port Dia membutuhkan 150MB Di storage space Untuk Menginstall Software gaming nya Untuk bisa Mengganti Lampu-lampu Dan LED nya Dan juga bisa Ngestore memory Dari